Halo selamat pagi, sebelum mulai aktivitasmu hari ini kita sarapan informasi dulu yuk di narasi pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama ada update peristiwakan juruhan, kasus sambo yang siap naik sidang, dan migrasi TV digital yang batal lagi. Selain itu ada update banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan dari mancanegara ada Elon Musk yang berantem dengan Presiden Ukraina di Twitter. Waduh ada apa nih? Langsung aja kita cek informasi selengkapnya. Hingga kini proses investigasi peristiwakan juruhan masih terus berlangsung. Jumlah korban tewas atas peristiwa berdarah ini juga jadi polemik. Perkemarin 4 Oktober 2022, jumlah korban tewas peristiwakan juruhan masih jadi polemik. Sebelumnya, Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri Irjen Polde di Prasetyo menyebut jumlah korban yang tewas telah teridentifikasi adalah 125 orang. Namun jumlah itu berbeda dengan versi supporter Arema FC atau Aremania. Salah satu perwakilan Aremania, Dadang Indarto menyebut temuan awal yang didapatkan oleh tim pencari fakta menyebut jumlah korban tewas mencapai lebih dari 200 orang. Ia pun minta pemerintah transparan dalam menyampaikan jumlah korban yang sebenarnya ke publik. Selasa 4 Oktober 2022, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nyianto Wijoyo, jumlah korban meninggal dalam peristiwakan juruhan adalah 131 orang. Jumlah 131 orang ini mengacu pada jenazah yang sudah dibawa keluarga korban. Korban termuda menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berusia 3 tahun, asal kota Malang. Dalam peristiwakan juruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa ini, Polri menyatakan telah menemukan unsur kelalaian. Kendati demikian belum menjelaskan secara detail soal kelalaian apa yang dimaksud. KD Fumas Polri, Irjen Polde di Prasetyo menyebut bahwa penyidik telah menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, Komisi Disiplin PSSI menghukum Arema FC terkait peristiwakan juruhan. Ada 3 sanksi untuk Arema FC, yaitu Arema dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton dan harus dilakukan di tempat yang jauh dari homebis Malang. Arema FC juga dikenakan sanksi deda sebesar 250 juta rupiah. Arema FC juga akan dikenakan sanksi lebih berat kalau melakukan pengulangan pelanggaran. Selain itu, Komisi Disiplin PSSI menyebut peristiwakan juruhan terjadi karena kelalaian panitia pelaksana yaitu Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Atas hal ini, keduanya disangsi tidak boleh beraktifitas di dunia sepak bola seumur hidup oleh Komisi Disiplin PSSI. Ada beberapa kekurangan kelalaian dari klub dan badan pelaksana. Karena pada tanggal 1 Oktober, ada pertandingan antara Arema FC melawan peserta itu diawali masuknya supporter klub Arema FC ke dalam lapangan pertandingan yang gagal diantisipasi oleh panitia pelaksanaan. Kami melihat ketua pelaksanaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan cermat dan tidak siap gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Ada hal-hal yang harus disiapkan pintu-pintu yang seharusnya terbuka pagi tertutup. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari seperti officer di dalam kepanitian ini. Kesaksian supporter yang selamat menyebutkan, ada upaya negosiasi antara supporter dan aparat keamanan untuk menembakin gas air mata ke arah tribun. Salah seorang aremania mengaturkan kejadiannya. Oke pertama kita kan udah ditembakin beramburan panik banyak supporter yang dari 14 yuk lari ke arah pintu keluar. Nah kita bingung mau kemana. Kita diam di situ sambil nutupin hidung biar gak terlalu parah. Terus waktu itu anak-anak, ayo kita milik turun aja. Halo kita ke lapangan sama polisi ada video kita salaman sama polisi. Udah pak jangan tembakin, jangan tembakin orang-orang itu. Akhirnya dari situ kita berhenti tapi yang asam masih mengepul masih di stadion. Jadi kita golongan kami selamat dari bawah situ, bawah tribun itu. Keluar dari sebelah pintu fit yang keluar masuknya ambulan itu, ambulan, truk, mobil yang bisa masukkan juruhan. Kita keluar dari gerbang situ, bukan pintu keluar tribun. Peristiwa kanjuruhan jadi sorotan publik yang turut berduka atas kejadian yang menewaskan ratusan orang ini. Atensi juga datang dari fans grup idol K-pop BTS, yaitu Army Indonesia, yang menggalang donasi untuk membantu keluarga korban peristiwa kanjuruhan. Pengalangan donasi itu diwakili oleh komunitas BTS Army Project Lombok melalui platform kitabisa.com. Donasi itu dibuka pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan target donasi 400 juta rupiah. Namun dalam kurun waktu sehari saja, donasi yang digalang melampaui target donasi, yakni 447.415.115 rupiah dari 15.807 donatur. Dana ini akan segera disalurkan. Melalui akun Instagram BTS Army Project Lombok, mereka menginformasikan bahwa donasi telah ditutup karena sudah mencapai target. Menurut salah seorang Army, penggalangan amal ini dilakukan oleh Army karena fanbase ini sudah kerap terlibat dalam mengatur berbagai aksi sosial. Ya kan, amal Army itu sudah sering banget, jadi berkoordinasi secara online. Karena fandom ini pun memang tumbuh secara online, berinteraksi secara online, dan juga mereka mengembangkan solidaritas dan juga berbicara tentang isunya juga secara online. Jadi, kita juga berapa kali juga proyek donasi itu setiap kali idol yang ulang tahun, ataupun ada masalah sosial atau krisis sosial di masyarakat, itu sudah sering juga mengutuhkan donasi. Gak cuma melakukan penggalangan dana, Army juga siap memberikan bantuan hukum, layanan psikologis kepada korban, dan juga trauma healing kepada korban anak-anak. GTS Army Indonesia juga memberikan bantuan hukum untuk korban tragedi yang membutuhkan, jadi bisa mengontak Light Army Malang, dan juga apabila ada korban, baik keluarga maupun korbannya langsung, yang membutuhkan konseling atau layanan pendampingan untuk psikologi, bisa mengontak BTS, BTS underscore AHC Indonesia IDN. BTS Army AHC juga berencana akan mengadakan trauma healing untuk para korban anak-anak, yang memberikan layanan konsultasi psikologi juga. Emang tragedi kayak gini gak cuma berdampak secara fisik, tapi juga ke mental korban. Semoga penanganan para korban bisa ditangani secara serius ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya resmi menerima pelimpahan barang bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir Yesua. Pelimpahan barang bukti tindak pidana pembunuhan berencana dan obstruction of justice atas kasus Brigadir Yesua diserahkan oleh Baris Krimpolri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Oktober 2022. Barang bukti itu diserahkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri Brigjenpol Andi Rian Jayadi. Dalam kesempatan itu, Brigjenpol Andi enggan merinci apa saja barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan. Dirinya hanya menyebut barang bukti dikemas dalam beberapa wadah plastik. Nampak ada 4 senjata api laras pendek dan 1 senjata laras panjang yang digunakan dalam insiden maut di rumah dinas Verdi Sambung. Selain itu, ada juga beberapa butir peluru dan magasin dari senjata api dan beberapa dokumen. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif, bilang hanya barang bukti saja yang baru diserahkan kemarin. Sementara untuk kelimpahan berkas tersangka akan diserahkan di hari ini. Diketahui, per 28 September 2022, berkas perkara tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material oleh Kejaksaan Agung. Itu artinya para tersangka bakal disidang dalam waktu dekat. Ada pun berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dinyatakan lengkap oleh Kejago. Merupakan milik lima tersangka, yaitu Ferdi Sambo, berada Richard Eliezer, Brikka Rikerizal, Kuatma Aruf, dan Putri Chandrawati. Sementara untuk perkara obstruction of justice, total ada tujuh berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejago. Yakni milik tersangka Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Untuk menghadapi kasus ini, Kejagung telah menunjuk 30 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menyelesaikan lima berkas perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan 43 JPU untuk menangani tujuh berkas perkara obstruction of justice. Terkait hal ini, Kejagung juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan keamanan jaksa penuntut umum. Hal ini ditempu agar para jaksa terhindar dari ancaman ataupun teror selama bertugas menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua bikin Wakil Presiden Ma'arruf Amin angkat bicara. Ma'arruf Amin berharap agar kasus Brigadir Yosua ini bisa segera disidang. Menurutnya, penyelesaian masalah kasus ini tak perlu berlama-lama. Saya kira karena memang masyarakat kan menunggu ya, supaya dipercepat, persidangannya disiapkan, jangan sampai terlalu lama. Masyarakat kapan ini kok lama sekali gitu. Mereka itu, kalau sudah semua siap, segera saja disidang. Setuju banget deh sama Pak Wapre. Semoga persidangan kasus ini bisa dibuka secara terang-benderang ya dan gak banyak drama. Masyarakat udah pada nungguin nih. Hujan deras melanda ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya, banjir terjadi di sejumlah titik. Waduh! Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan di beberapa wilayah pada 4 Oktober 2022. Sejumlah tempat mulai terlihat mendung. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengutip situs pantaubanjir.jakarta.go.id, ada tiga titik dengan kondisi air meluap. Tiga titik itu berada di Suntar dengan lokasi pemantauan Suntar Timur 1 Kodamar, Gambir dengan lokasi pemantauan Pumgit Jalan Batu, dan Cempaka Putih dengan lokasi pemantauan IKIP. Ada pun menurut BPBD DKI Jakarta, pintu air pasar ikan terpantau berstatus siaga 2. Genengan air dan banjir juga muncul di sejumlah tempat. Salah satunya di depan ITC Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru. Air juga menggenang sampai sekitar stasiun MRT arah TB Simatupa. Di sana, banjir terjadi sekitar pukul 3 sore dan menyebabkan laju kendaraan tersendat. Lalu di daerah Pasar Rebo, banjir lebih dari 30 cm merendam 3 RT. Hujan deras juga bikin cipulir dan cakung banjir. Mulai pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Selain itu, saking derasnya, kawasan elit di Kemang juga sampai terendam banjir. Imbas banjir kawasan Lipomol Kemang pun jadi macet parah. Pukul 16.57, banjir terjadi setinggi lutut orang dewasa di Jalan Madrasa Ara Ampera, Jakarta Selatan. Lalu dari pukul 17 hingga pukul 18, Jalan Tol BSD Ara Pondok Aren dan sebaliknya juga terendam banjir. Setinggi 15 sampai 20 cm. Sedangkan di Bekasi, tepatnya Rawalumbu Jumbatan 3 juga ikutan banjir. Hingga selasa 4 Oktober 2022 pukul 9 malam, BPBD DKI Jakarta mencatat setidaknya ada 31 RT dan 6 ruas jalan yang masih mengalami genangan dengan ketinggian yang bervariasi. Ini juga disebabkan beberapa sungai yang meluang, seperti Kali Krukut dan Kali Mampang. Sementara korban mengungsi mencapai 50 jiwa akibat banjir di kawasan Kejatan Barat. Rumahmu juga kena banjir kan? Kalau iya, semoga cepat terlendah ya. Hati-hati dan jaga keselamatan terus, soalnya udah masuk mesin hujan nih. Hari ini harusnya jadi hari terakhir buat TV analog di Jakarta. Soalnya, televisi analog mesti sudah resmi dimatikan secara bersamaan pengamalan nanti. Tapi kebijakan ini lagi-lagi dibatalkan. Siaran TV analog di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek mestinya dimatikan hari ini pada tengah malam pukul 24 nanti. Dengan demikian, jadwal yang semula 6 Oktober 2022 dini hari, masyarakat Jabodetabek sepenuhnya bakal gak bisa menyaksikan siaran TV analog batal. Pembatalan ini berdasarkan permintaan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo menjelaskan, ATVSI meminta pengunduran jadwal analog switch-off menjadi tanggal 2 November 2022 sesuai perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, perpindahan TV analog ke TV digital sebelumnya sudah disampaikan ke Menterian Komunikasi dan Informatika pada 23 September 2022 lalu. Menurut Ketua Tim Komunikasi Publik Migrasi TV Digital Rosarita Niken Widia Stuti, ada 14 kabupaten-kota yang terdampak ASO di Jabodetabek. Rosarita bilang, wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sudah memenuhi kriteria ASO. Rosarita juga menyampaikan, saat ini ada 23 stasiun televisi di Jabodetabek yang sudah bermigrasi. Pilihan program televisi pun makin beragam dan bisa disaksikan oleh masyarakat. Keputusan ini pun juga disetujui Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Eris Munanda. Menurut Eris, langkah ini sudah tepat dan Jabodetabek memang sudah siap untuk beralih. Dengan dimatikannya siaran analog, maka masyarakat Jabodetabek mesti punya set-top box atau STB, agar televisi bisa menangkap siaran TV digital. Perihal STB, pemerintah juga akan mendistribusikannya secara gratis untuk rumah tangga miskin. Alokasi STB bagi warga miskin pun sebanyak 479.307 unit. Kalau Gak punya set-top box, masyarakat juga bisa beralih menggunakan perangkat televisi yang sudah mendukung siaran digital. Publik pun bisa mengecek apakah Smart TV dan Android TV yang dimiliki mendukung siaran digital lewat laman resmi Kementerian Kominfo. Namun, distribusi set-top box ini jadi salah satu pertimbangan ATVSI dalam meminta penundaan analog switch-off. Menurut Syafril Nasution, Ketua ATVSI, orang-orang akan berebut mencari set-top box dan akan bikin perangkat ini melonjak harganya. Ini diakibatkan karena masyarakat belum siap migrasi nonton televisi dari analog ke digital. Pelaksanaan suntik mati ini memang gak berjalan mulus. Ada sejumlah masalah selama pelaksanaan analog switch-off, seperti perubahan jadwal, kurangnya set-top box gratis, hingga protes terkait sistem sewa slot siaran. Program suntik mati ini sebenarnya tadinya dirancanakan berlangsung 5 tahap. Tahap 1 pada 17 Agustus 2021, tahap 2 pada 31 Desember 2021, tahap 3 pada 31 Maret 2022, 4 pada 17 Agustus 2022, dan tahap akhir pada 2 November 2022. Namun, program itu ditunda dengan alasan pemerintah yang ingin fokus pada penanganan COVID-19. Penundaan akhirnya digantikan dengan analog switch-off 3 tahap. Tahap 1 pada 30 April 2022, tahap 2 pada 25 Agustus 2022, dan tahap 3 pada 2 November 2022. Suntik mati tahap 1 sebelumnya sudah beres dilakukan. Rencana awal bakal dilakukan di 166 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, ternyata hanya terlaksana di 8 kabupaten dan kota saja. Pihak Kominfo pun kembali mengubah konsep penghentian siaran analognya. Kini, kebijakan yang semestinya sudah di depan mata kembali mengalami pembatalan. Hingga kini, akhirnya pemerintah akan mematikan TV analog dengan metode multiple ASO. Di mana penghentian siaran TV analog mulai berlaku pada 2 November 2022. Semuanya sudah mau beralih ke digital nih kayaknya. Nah, buat kamu yang masih pakai analog bisa mulai beralih nih. Biar bisa nonton TV lagi dengan nyaman. Eh, masih pada nonton TV kan? Elon Musk bikin gagar Twitter lagi nih. Kali ini, Musk berantem sama Presiden Ukraina gara-gara polling yang ia buat. Pendiri Tesla, Elon Musk terlibat pertengkaran di media sosial. Dengan para pejabat Ukraina termasuk sang Presiden Volodymyr Zelensky. 3 Oktober 2022 kemarin. Pertengkaran ini disulut oleh gagasan yang disampaikan Musk. Agar invasi Rusia di Ukraina bisa segera dietasi. Namun, gagasannya memang kontroversial. Ia mengusulkan lewat akun Twitternya agar kesepakatan damai dilakukan. Dengan melibatkan pelaksanaan kembali referendum ulang soal aneksasi dengan pengawasan PBB di wilayah Ukraina yang diduduki Moskow. Bila rakyat ingin Rusia pergi, maka Moskow harus pergi. Ia bilang Crimea pada dasarnya adalah bagian dari Rusia sejak tahun 1783. Selain itu, Ukraina juga harus mengakui kedaulatan Rusia atau semenanjung Crimea. Elon Musk pun bikin jajak pendapat di akun Twitternya yang diikuti 100 juta lebih pengikut. Alhasil, per 4 Oktober 2022, 2,6 juta akun ikut pollingnya. Hampir 40% orang setuju dengan gagasan Musk. Sedangkan 60% suara lainnya tidak setuju. Gak lama setelahnya Elon Musk main sama api lagi. Musk bikin polling lagi. Meminta pendapat netizen dengan pertanyaan apakah warga net setuju bila warga di wilayah Crimea dan Donbass dapat memutuskan mereka mau jadi bagian dari Rusia atau Ukraina. Kali ini, mayoritas netizen atau sekitar 58% justru setuju dengan gagasan Elon Musk. Sedangkan 40% lainnya tidak sepakat. Alhasil, Presiden Ukraina Zelensky turut bikin polling pada 4 Oktober 2022 yang menyindir Elon Musk. Dalam pollingnya, ia menanyakan kepada netizen mana versi Musk yang lebih disukai. Apakah yang mendukung Rusia atau Ukraina? Mayoritas warga netizen dengan hampir 80% voters pun memilih opsi Elon Musk yang mendukung Ukraina. Sedangkan sisanya memilih opsi Elon Musk yang mendukung Rusia. Sejumlah pejabat asal Ukraina pun turut memberikan komentar. Salah satunya, Duta Besar Kif untuk Jerman, Andri Melnyi. Andri belak-belakan bilang bahwa gagasan dan ide Musk di Twitternya itu menyesatkan. Pejabat Ukraina lainnya yakni penasihat Presiden Mikhailo Podolyak juga menjawab. Perdamaian terbaik antara Rusia dan Ukraina adalah Ukraina mendapat hak kembali atas Crimea, lalu Rusia melakukan demilitarisasi dan denuklirisasi serta penjahat perang harus menghadap pengadilan internasional. Gak sampai di sana. Elon Musk kembali ngetweet lagi. Bilang kalau Ukraina gak bakal menang kalau perang total. Bila sayang sama rakyatnya, Ukraina disarankan mengalah saja. Sebab perang bisa bikin kehancuran buat Rusia dan Ukraina. Twitter Musk pun jadi ramai. Banyak netizen yang jadi menganggap Musk mendukung Rusia dalam invasinya. Meskipun begitu, Musk sebenarnya beberapa kali membantu Ukraina dalam perang lawan Rusia. Salah satunya pada Maret 2022, di mana ia memasang internet dari satelit Starlink miliknya. Ini setelah salah satu Menteri Ukraina secara pribadi memohon bantuan kepada Musk pada awal perang lalu. Gak masalah sih kalau mau berpendapat di media sosial, tapi kalau bisa jangan sampai bikin situasi perang makin rumit deh ya. Kalau makin rumit, kapan damai-nya? Itu tadi 5 sarapan informasi yang bisa kusajikan untukmu. Biar kamu gak ketinggalan update informasi terkini, Besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matan Ajoa. Selamat beraktifitas, sehat-sehat semuanya, dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax